Alhamdulillah pada pagi ini kita teruskan apa yang kita sampaikan minggu lalu karena memang laboratoriumnya dimanfaatkan untuk TBK jadi kita melalui Zoom Meeting ini mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak kurang dari maknanya bagaimana kita menyampaikan di laboratorium baik ya kemarin kita sudah mulai untuk analisis ini variat sebelum kita masuk pada hari ini untuk ke divariat ada yang perlu kita sampaikan dalam analisis kemarin kan ada dua ya yang perlu kita display secara divariat yang pertama melalui tabulasi atau tabel sedangkan yang kedua adalah kita lakukan analisis sisa kita bisa mendisplay itu menggunakan grafik atau istilahnya figur atau gambar kalau di dalam scientific journal atau publikasi ilmiah nah sebenarnya coba saya share screen dari data yang kita sudah buka eksklusif yang kemarin nah di dalam SPSS itu sebenarnya sudah dibagi antara analisis artinya secara menunya yang terpisah antara analisis dan graf dalam hal ini nah sebenarnya di dalam menu graf ini Anda bisa perhatikan disini nah itu bisa kita pilih nanti ada di menu grafik atau graf ini ada legacy dialog disitu nah disinilah nanti akan detail secara spesifik apa jenis grafik atau gambar yang kita ingin tampilkan atau display tergantung dari datanya nah kembali lagi apa yang saya sampaikan minggu lalu di dalam kita menentukan jenis grafik atau display gambar yang kita inginkan itu juga tergantung dari tipe datanya apakah kita menggunakan data kategori atau numerik tentukan kalau numerik yang biasanya kita menyandingkan dari data-data apakah nanti ada sumbu X sumbu Y nya kalau untuk cara grafik sedangkan juga sama nanti di bar juga jelas ada sumbu X sama sumbu Y nya itu perlu Anda praktikan nanti masing-masing perlu nanti Anda catat jelas adalah tentukan sumbu X yang sifatnya adalah horizontal sumbu Y nya adalah yang sifatnya vertikal dalam hal ini jangan sampai salah dan terbalik nantinya nah ini sebagai contoh dari label yang kita lihat kemarin itu adalah ini sebagai contoh misalnya analisis itu kita bisa apa namanya perkuat itu dia sebenarnya tidak melihat apa ya bukan melihat hubungan atau menguji hipotesis tapi kadang-kadang diminta gini coba nanti dianalisis bagaimana gambaran pekerjaan ibu berdasarkan status eksklusifnya bagaimana Anda mendisplaynya seperti itu saya ingin coba nanti ditampilkan bagaimana grafik bar nya misalnya pekerjaan berdasarkan status eksklusifnya nah dia tidak menguji antara hubungan status eksklusif dengan pekerjaan tapi bagaimana sih distribusinya itu masuk-masuk di dalam bicara distribusi masuk di dalamnya adalah univariate dalam hal ini nanti kalau bivariate jelas ada yang diverifikasi ada yang diuji disitu nah ini sebagai contoh nanti Anda bisa mengeksplor lebih jauh nah coba kita jawab dengan pertanyaan yang tadi tentu kita harus menggunakan nanti apakah nanti yang umum ya untuk kategorik ini kita bisa gunakan bar atau pie dalam hal ini nah kita coba gunakan yang bar yang bukan yang 3D tapi yang sifatnya yang 2D saja atau 1D atau dimensi karena memang jarang digunakan untuk 3D itu biasanya kalau kita mendisplay di apakah powerpoint atau yang buat animasi seperti itu nah di bar ini ini kelihatan ya pop up ini kelihatan nggak yang tadi ini ini mohon di respon takutnya saya lanjut Anda nanti nggak melihat di pop up ini kan ada simple ada cluster ada istilahnya modelnya stack atau tulisannya disitu stack cap kayak gitu ya ada cluster atau cluster ya atau gunakan model stack yang Anda bisa lihat kalau simple itu hanya 1 bar saja sedangkan kalau cluster itu digandeng sedangkan nanti kita lihat yang model stack seperti itu dia modelnya bar nya dalam 1 bar dan dia ada 2 kriteria atau lebih nanti disitu nah kita coba ya yang simple dulu yang simple tentu ini paling sederhana kalau kita hanya ingin mendistribusikan seperti ini ini kita coba misalnya pendidikan ya nah kita select pendidikan disini nah itu kita bisa menentukan disini karena yang standar itu bar representatifnya atau represent yaitu n of cases atau percent of cases atau cumulative percent namun paling umum itu kita gunakan hanya berapa jumlah n artinya jumlah observe besarkan kasusnya nah ini kita tinggal apa input saja di kategori eksis ini tanpa banyak apa namanya pilihan atau custom disitu nanti kita bisa melihat di bawahnya adalah tentu setiap menu pop-up yang muncul ada klik ok disitu nah ketika klik ok nah yang umumnya kita lihat disini di bar nya ini kita bisa lihat di outputnya ini kelihatan ya outputnya ya atau terpisah kelihatan gak outputnya enggak pak ini yang di output itu karena dia terpisah kita ganti screen nah ketika kita klik ok tadi di menu nya nah di screen nya seperti ini nah kita akan melihat output seperti ini nah ini yang saya nonton ke Anda bahwa di setiap grafik itu Anda semua memastikannya banyak yang salah itu adalah apa yang menjadi keterangan dari sumbu X nya dan apa keterangan dari sumbu Y nya ini contoh sebentar nah ini kita bisa edit tadi kita bicaranya adalah n of cases berarti kan number of cases ya berarti kan jumlahnya ini count ini bisa saja nanti berubah persentase dan yang lainnya gitu nah ini kita bisa double klik di outputnya ini dan nanti akan muncul menu seperti ini ini kalau kita coba secara lebih detailnya seperti ini nah ini yang chart editornya yang Anda lihat di graphic seperti ini bisa coba perbesar nah di chart editor ini di sinilah nanti Anda bisa meng custom gitu artinya kita bisa modifikasi ini contoh misalnya untuk keterangan count nya ini bisa kita ganti nih misalnya jadi jumlah dengan satu klik saja jadi jumlah penelitian jelas keterangannya SD SMP nah sebenarnya banyak Anda bisa nanti di klik kanan ini Anda bisa menambahkan nanti apakah ditambahkan juga eksisnya atau istilahnya ditambah misalnya ada deadline nya ditambahkan atau di hidden seperti itu karena tinggal misalnya show bed line seperti ini nah dia mau minor nanti kan juga bisa atau yang mayor seperti ini kadang-kadang juga secara umum kan biasanya dia standar yang dibuat hanya apakah dua nanti vertikal atau horizontal ini menandakan nanti biar nanti memastikan garisnya posisi dimana nah ini nanti Anda tinggal eksplos saja apa ingin menambahkan value nya tinggal bisa kita klik bar nya seperti ini jadi memang ini kemampuan dari Anda menggunakan mouse nya karena kadang-kadang mau seleksi dari masing-masing oh saya mau hapus bar nya ini nah kadang-kadang aku nggak bisa ya mouse nya itu kadang-kadang kemampuan dari Anda menggunakan mouse menseleksi nya nah ini seperti ini kita butuhkan hanya bar nya saja ini kita bisa klik kanan dan disitu ada namanya show data label disitu ini kita bisa tampilkan jumlah nilai nya nah jadi memang data visualisasi itu jadi menarik kita gunakan nah terus satu lagi adalah karena memang harus apa ya hindari lah ini coba Anda catat betul supaya Anda ingat nanti biar nanti tidak ini hindari lah menggunakan warna ini kan biasanya secara default ya space AC kan menggunakan warna nah sedangkan di deskripsi kita kan biasanya kalau menggantarkan kan di copy bukan copy warna nah ini kebetulan ini kan hanya satu bar saja kalau nanti ada dua bar yang diganteng kayak cluster yang tadi atau menggunakan stack tadi itu dia kalau Anda gunakan warna apalagi warnanya asalnya abu-abu hitam karena di fotocopy nggak jelas perbedaannya nanti baru kita custom lagi kita menggunakan nanti yang namanya title Anda ingat betul nih menggunakan pola nanti di dalam kita membuat apakah berhasilan atau nggak kita coba modifikasi disitu ini contoh sederhana saja dan kalau kita sudah custom ya tinggal nanti mau ditambahkan apa title-nya juga bisa anda tambahkan tag-nya misalnya ini ya Anda bisa tambahkan nanti di tagline-nya ini kan ada tampilannya nanti anda bisa tambahkan title-nya disini ini kan misalnya ya misalnya ya dibuatlah distribusi apa namanya responden berdasarkan ya apa pendidikan maaf terbuka kita coba ini tadi saya coba tapi apa namanya kita custom tadi dan kita buat disini oh tadi distribusi distribusi responden berdasarkan nah ini kalau sudah ini kita bisa close nah nanti di output yang kita lihat ini nah ini sebenarnya anda bisa ya klik kanan copy misalnya kalau kita buka apa namanya Microsoft Word ya ini simple saja ini coba kita buka Microsoft Word ya ini coba saya share screen setelah kita copy nah ini di Microsoft Word ya anda bisa tinggal copy paste aja disini nah jangan nanti kalau di copy paste ini kan bagus ya ada satu yang salah ini sederhana tapi fatal kalau anda nggak nggak ikuti dari sekarang ini biasanya masiswa gini ini coba perhatikan yang bagus itu tentu kan kita gunakan ada namanya kalau di Word itu ada namanya ya paragraf mark seperti ini ini ada misalnya kan sebel padahal ini penting sekali paragraf mark ini untuk menentukan berapa kursor yang sudah kita apa namanya ketuk ya atau kita enter ke bawah nah yang bagus itu untuk mendisplay itu dia akan sama biasakan anda menggunakan kalau di Word itu klik kanan ada namanya size and position di size and position ini ini kelihatan ya udah-udah kelihatan ya di Word-nya ini ada nah gunakanlah menggunakan skala misalnya anda mau mengecilkan ya supaya dia apa dia log aspek rasionya itu terkunci gitu misalnya kalau mau berubah misalnya ini 50% misalnya nanti juga nanti akan gampang anda copy paste grafik yang berikutnya juga sama dia 50% jadi ukurannya itu nanti kita coba apa namanya wiping text nya biar handed text biar lebih smooth kita menggesernya misalnya kan nah jadi 50% seperti ini yang banyak mahasiswa salah dalam hal ini adalah nah dia gini kadang-kadang gak simetris ya dia narik aja tuh oh dia mau coba grafiknya dibesarin dikit ya kata pemimbingnya ya dah nanti kita besarin kayak gini aja pak jelek sekali secara visualisasi jelek nah kadang-kadang gak simetris coba anda lihat dibesarin karena mahasiswanya dibesarin kayak gini coba lihat tulisannya juga gak bagus gitu nah ini yang seperti ini kalau kalau anak pimpinan saya saya sudah langsung auto reject aja ini seperti ini kadang-kadang ya sama kayak membuat logo langsung gede gabar kadang oh coba di karena ada text nya dibawah misalnya blablabla gitu kan untuk menuhin apalagi misalnya dia di posisi di paling bawah tuh saya mahasiswa sering kayak gini misalnya di paling bawah karena ada space kosong gitu kan udah lah dipenuhin aja grafiknya ditarik seperti ini jelek sekali ini jangan nanti persis seperti ini siapapun pemimpinnya tapi kalau ketemu sama saya anda memimpinnya jangan anda berharap Allah kalau buat grafiknya seperti ini ingat kata pak Demi yang diajarin dulu jadi tempat tadi anda bisa menggunakan klik kanan tadi sama size and position tadi nah itu kan canggih buatnya dan semudah kita mulai aspektasi karena kita bisa menggunakan simetris dan juga font nya dan segala macam itu juga bagus jadi ini untuk yang pertama kita balik ke yang tadi nah ini kan yang simple kita coba yang cluster jadi kita coba yang cluster nah itu tetap di legacy dialog hanya kita bedakan tadi kita ambil yang simple sekarang kita pilih yang cluster nah disini ada pilihannya tadi katakan apa kita ingin mendistribusikan lihat pekerjaan ini berdasarkan cluster by bahasanya gitu kalau tadi kan umum ya kalau sekarang gini bisa nggak sih kita melihat distribusi status eksklusif itu berdasarkan tingkat pendidikan atau pekerjaan nah contoh misalnya yang kita ingin distribusikan kita lihat bar nya nanti adalah misalnya pendidikan berarti kategori eksisnya pendidikan dan kita buat cluster by nya berdasarkan status eksklusifnya berarti status eksklusif kita masukkan ke define cluster by ini paham ya nah ini kita klik oke nah kita pas klik oke nanti ditampilannya seperti ini jadi jelas dia antara SD SMP SMA sama pekerjaan tinggi nah ini lah yang eksklusif ternyata kita lihat kan menarik nih yang eksklusif itu cenderung yang pendidikan yang tinggi distribusinya eh nggak ini aja sudah dapat kesimpulan satu kalau kita coba custom di echat editor nya seperti ini kita lihat nah ini kita tinggal berubah nanti di account nya ini kita ganti jumlah nah ini udah udah bisa nanti dan ini kan warna nah apa bedanya pak kalau kita balik sekarang coba kita balik apa namanya sekarang kita coba balik dari bar ini kita nanti cluster nya yang tadi adalah eksklusif kluster nya di apa sekarang di bar nya kita ganti eksklusif kategori eksisnya eksklusif cluster buy nya kita ganti di pendidikan nah ini perbedaannya biar nggak paham nah bedanya disini yang tadi dia membagi kluster nya berdasarkan eksklusif dan non eksklusif dari sini kluster nya dibagi berdasarkan dia status pekerjaan nya nah sedangkan bar nya antara dia eksklusif dan tidak eksklusif dibagi dua disitu nah ini dua makna yang berbeda tapi nah ini berbeda informatif dalam hal ini oke nah ini di ujian nanti benar-benar anda hati-hati nanti mencoba nya jangan sampai nanti salah apa yang dimaksud dengan soal dan apa yang nanti di di jawab seperti itu izin pak yang bagian pekerjaan nya tadi nggak pak masih bagian pendidikan gimana gimana nah kalau yang yang apa namanya nanti kita coba yang apa namanya pekerjaan juga akan sama nah kita bisa melihat nanti perbedaan antara kita coba yang yang ini yang apa namanya yang apa namanya paster ini kita ganti kalau maunya pendidikan kita ganti dengan pekerjaan pekerja yang dia cenderung dia nanti seperti ini nah orang yang tak bisa lihat di sini aja sudah gampang kita melihat orang yang eksklusif lebih cenderung banyak orang yang bekerja sedangkan yang tidak eksklusif lebih cenderung banyak yang apa namanya tidak eksklusif itu cenderung yang yang bekerja sedangkan yang tidak eksklusif nah kita bisa lihat di sini juga perbedaan yang sama juga nanti kita lihat ya kan kita lihat yang eksklusif yang tidak bekerja ya kan sedangkan juga yang tidak yang tidak eksklusif, tidak cenderung juga. Banyak yang bekerja, kita bisa lihat di situ. Tapi perbedaannya kan yang bekerja dan tidak bekerja itu perbedanya adalah yang biru sama yang amera. Maaf, Pak. Yang slide-nya masih yang pendidikan, Pak. Yang pekerjaan belum kelihatan, Pak. Ini rombat ya slide-nya. Yang lain bagaimana? Sama? Iya, Pak. Sama. Ini internetnya kali ya. Ini yang pekerjaan kan kelihatan di chat editor ya. Ini baru kelihatan, Pak. Ya, dia lelet kali lambat internetnya. Ini sudah kelihatan ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini kita close dulu. Nah, ini sebenarnya Anda tinggal bermain, artinya tinggal yang memainkan di sini apa yang Anda inginkan nanti di perbedaannya kan di menu-nya ini kita bisa lihat apa yang menjadi kategori eksisnya. Nah, cluster buy ini yang biasanya yang menjadi kriterianya nanti akan dibagi berdasarkan apakah pekerjaan dan apa namanya yang lain gitu. Nah, ini tambahan dari Anda kalau ingin lebih menarik lagi. Misalnya gini, kita kategori eksisnya kita menginginkan yang tadi misalnya dia pekerjaan. Kita ambil kategori eksisnya pekerjaan. Nah, nanti juga ada misalnya cluster buy-nya kita gunakan adalah status eksklusif. Nah, di sini kan ada di dalamnya itu kan ada panel buy. Di sini, yang apa namanya panel buy ini. Nah, panel buy ini sebenarnya dia nanti akan dipanel berdasarkan apa lagi gitu. Jadi, ada bayangkan ini ada dua dia eksisnya berdasarkan pekerjaan, cluster-nya berdasarkan status eksklusif, nanti dipanel lagi berdasarkan pendidikan. Berarti kan ada kalau pendidikannya tadi ada empat ya. Berarti ada empat grafik nanti kita lihat. Nah, seperti ini. kelihatan ya. Nah, ini contoh apa namanya kita bisa lihat di chat editornya. Nah, ini di panel nanti oh ya. Ini SD, SMP, SMA, SMA. Nah, ini rata-rata kan juga sama nanti kan kita gunakan dengan yang lain. Oke. Kita coba saja nanti di latihannya. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah dia akan sama saja nanti kalau kita apa namanya gunakan nanti yang lain yang pay juga seperti itu. Kita coba dulu yang jenis bar yang apa namanya yang terakhir yang ketiga yang cetak ini bagaimana menggabung ini. Nah, ini juga kita lihat nantinya dia digabung seperti ini nanti dalam satu bar. misalnya tadi kita lihat pendidikan ya kan kategori eksisnya pendidikan sedangkan eksklusif dan non-eksklusifnya ini yang akan digabung nanti dalam satu bar. Start by seperti itu. Nah, ini yang kita klik oke. Nah, ini hasilnya. Ini nanti tergantung selera pemimbing Anda atau nanti Anda bagaimana mendisplay-nya yang akan lebih bagus ya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini tadi kan tidak sama. Kalau custom-nya tinggal apa namanya Anda klik bar-nya Anda klik kanan dan di situ namanya apa show data label seperti ini. Nah, data label pun juga sebenarnya kalau Anda ingin rubah misalnya number format-nya juga bisa ini data value-nya Anda gunakan percent juga bisa kalau Anda ini input ke atas seperti ini. Nah, ini kita apply bisa juga Anda klik ini tergantung Anda custom saja nanti di properties-nya. Nah, mau dihilangkan yang count-nya hanya percent saja Pak apa namanya Anda keluarkan juga tidak bisa seperti ini. tentu nanti di kategori eksis-nya ini Anda harus pastikan juga nanti bahwa dia presentase Anda ubah lagi nanti dia presentasenya karena tidak cocok skala dengan yang kiri dan yang kanan tapi kalau Anda ingin gabung kedua-duanya Anda juga bisa untuk bisa memastikan bahwa karena pemimpin minta tampilkan juga presentasenya padahal di kategori Y eksis-nya adalah model-nya adalah account atau jumlah disitu kalau kita ingin pakai percent yang itu kan dari awal ketika kita klik grafik bar disini coba Anda perhatikan betul seharusnya kita pakai number percent of cases ingat jangan pakai number of cases cases kalau Anda gunakan persentase satuannya adalah percent of cases jadi nanti kalian melihatkan seperti ini persen sebelah kanannya ini adalah persen ini kan pakai logikanya aja baru tadi yang saya katakan di klik ini klik kanan ada show data label-nya baru masuk percent ini baru nyambung jangan nanti Y X nya adalah jumlah tapi di bar nya adalah persentase itu salah ini saya ingatkan betul ke Anda nanti karena di ujian itu sedetail itu nanti ada yang minta persen ada yang minta poporsi atau jumlah dalam hal ini oke clear disini nanti nanti tinggal eksplor yang gunakan pie yang lain nah ada satu yang menurut saya penting yang tadi saya katakan kita tidak mungkin kita menggunakan yang namanya warna tidak mungkin kita menggunakan warna karena kita fotokopinya hitam putih nah merubahnya bagaimana biar kita menggunakan namanya pattern atau pola pattern itu pola itu kita gunakan nanti gambarnya kayak arsiran ini coba diperhatikan betul jangan sampai salah yang anda bisa mengulang video ini yang pertama adalah anda klik edit dulu ini klik di edit menu edit itu menu pop-up edit paling bawah ada option klik option di option itu menu tab tab itu nanti ada chart ada pivot table file location script banyak sekali kita butuh untuk membuat pola itu biar semuanya akan menjadi RC rantau pola itu namanya ada kita ambil di chart lihat di chart di chart itu ada grafik di sini di chart itu di option tadi ada namanya current setting itu ada style cycle preference color only grafik yang dikembangkan hanya gambar menggunakan warna saja yang bagus artinya yang kalau tadi katakan karena kita menginginkan dia pola tapi kita ganti customnya di sini itu kita gunakan pattern only jadi kita menggunakan pola arsiran seperti ini kalau tadi warna kita juga bisa custom warnanya apa tergantung nanti kalau saya suka pink saya suka hitam saja tapi kalau kita menggunakan pola tentu black and white artinya hitam putih itu kita ganti nanti di feel polanya di sini ini kelihatan ya takut saya nanti buka menu ini kelihatan jadi saya ulang lagi di ini kita klik feel ini ini ada pola siram supaya tidak hati-hati karena dia kalau menggunakan simple itu rata-rata arsirannya pertama warnanya putih artinya tidak ada arsiran saya lebih cenderung ambil yang group chart ini pilihannya jadi logikanya di group chart ini coba Anda perhatikan jadi menarik jadi kategori satunya dominan gelap kategori dua dominan agak terang gelap lagi terang lagi terang lagi gelap lagi jadi ketika nanti bar itu dia terhasil itu dia memang kelihatan perbedaannya nah ini kita klik continue ini kita coba klik ok nah kita kita klik ok kita coba tadi analisis yang sudah kita kerjakan tadi anggap saja yang tadi yang kluster kita coba ambil misalnya pendidikan berdasarkan berdasarkan yang baga banyak dikit berdasarkan pendidikan misalnya nah kita klik ok nah hasilnya seperti ini nah inilah nanti kita bisa pastikan kalau kita klik card editor ini ini kenapa perbedaan hasilannya mana yang dilat terang ini kan di sini kelihatan seperti itu nah ini juga sama nanti kalau kita lihat coba kita ganti grafnya kita gunakan apai misalnya ini juga sama pendidikan kita slice berdasarkan status exclusive ini bagus itu kita lihat akhirat dan ini kalau di fotocopy maksudnya tidak ada masalah kita tidak mengeluarkan biaya warna juga kalau tidak Anda mau ini Anda harus mengeluarkan biaya untuk ngasih warna semuanya seperti itu nah ini kita bisa lakukan untuk nanti ya secara masih univariate tapi Anda mendisiplin menggunakan grafik nah yang terakhir saya kira Anda juga bisa menggunakan tapi nanti kalau kayak scatter plot itu kan nanti regresi Anda bisa lihat atau misalnya kalau line juga bisa misalnya Anda bisa lihat di sini di grafik ada yang lain Pak ini biasanya kalau data-data Anda misalnya data iklim kalau disini misalnya kita cobalah nanti misalnya tampil yang numeriknya kadar umur misalnya number of cases kalau lainnya kayak gimana ini seperti ini ini kita lihat distribusi umur kelihatan seperti ini Anda bisa lihat kalau di double klik di chart editor seperti ini ini jarang juga kecuali nanti misalnya kalau data series misalnya ada x-axis nya adalah bulan misalnya sedangkan yang j-axis nya adalah kasus itu bisa kita lihat berdasarkan bulan jubahnya atau misalnya kita buat kategori kalau menggunakan data ini kita bisa explore juga kita coba kita lihat ini kita klik grafik kita buat line disini kita ambil yang coba multiple ini yang cocok misalnya misalnya contoh bagaimana distribusi umur berdasarkan pendidikan kalau mau juga umur kita bisa masukkan kategori eksisnya sedangkan pendidikan kita masuk ke define line by oke kita klik oke ini seperti ini perbedaan antara ini kan kita gunakan jumlah disitu karena memang pastikan itu berdasarkan kalau line saya lebih sarankan memang gunakan warna jelas perbedaannya kalau disini tidak tahu bedanya mana yang umur SD SMP SMU seperti itu oke nah dan oke ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke divaryat nantinya nah oke sekarang kita kembali ke data tadi oke ya nah ini nanti coba ada apa namanya kita ada penugasan nanti 15 menit terakhir nanti kita coba anda catat nanti anda buat tugas ini untuk ke depan nah kalau tidak ada kita masuk ke materi bivaryat dan sekiranya yang jadi penting bagi anda ke depan saya stop screen yang ini dulu saya tampilkan sedikit terkait bivaryat sebelum kita selesai saya ingin merecall kembali yang sudah disampaikan materi sebelumnya di video oke di bivaryat yang paling penting itu nanti adalah sama ya tadi saya katakan anda memastikan data numerik dan data kategorik itu yang pertama dulu yang agak ribet adalah tentu kalau ketika anda menganalisis salah satu data atau variable anda itu jenis datanya numerik karena banyak asumsi yang harus dipenuhi yang pertama yang tidak kalah penting itu adalah wajib kalau anda menggunakan statistik parametrik distribusi datanya harus normal kalau tidak tentu anda menggunakan yang namanya non-parametrik itu pun jika kalau anda tidak memenuhi ketika anda telah mencoba nanti mentransformasikan data itu menggunakan apakah log macam-macam cara dengan normal lagi terpaksa anda menggunakan non-parametrik tentu kalau non-parametrik itu ketika data itu tidak terdistribusi normal kalau terdistribusi normal anda bisa melihat kemarin disampaikan di kelas itu tentu dia harus kurva normal dan anda bisa melakukan uji normalitas di situ ini yang penting ketika data kategorik atau datanya adalah nomerik kalau nomerik inilah nanti chartnya harus anda penuhi anda melakukan analisis normalitas dulu menggunakan kemarin explore dan di explore itu ada anda bisa checklist normalitas atau anda gunakan grafik histogram normalitas selanjutnya yang kedua ini yang paling dasar tabulasi dalam pemilihan uji yang paling mudah kita ingat atau hafal nah karena memang yang agak ribet di sini nanti adalah kategorik nomerik ini nah sebagai contoh kategorik nomerik itu pilihannya banyak nanti secara apa namanya secara uji statistik tentu kan nanti outcome-nya adalah nomerik misalnya kita melihat di sini kan kita lihat di data kadar HB ini kan ada kadar HB-nya kita bisa lihat kadar HB-1 ada kadar HB-2 misalnya nah itu adalah kalau kita jadikan outcome-nya sedangkan nanti yang kategoriknya kan macam-macam ada pendidikan ada status eksklusifnya gitu kan dan lain-lain nah perlu anda catat adalah ketika kita dihadapkan dengan dua variable yang berbeda antara kategorik dan nomerik pilihannya itu adalah nanti uji T atau uji ANOVA nah uji T ANOVA ini sama juga dikatakan istilahnya adalah uji beda rata-rata jadi yang di uji itu adalah rata-ratanya tentu kan uji beda rata-rata atau min kalau dia parameternya kan nilai min nah membedakan antara uji T dengan uji ANOVA itu adalah kalau uji T itu uji beda dua rata-rata sedangkan kalau uji ANOVA lebih dari dua rata-rata nah ingat tadi saya katakan uji T uji ANOVA itu apa uji beda rata-rata atau uji beda min nah sedangkan uji T itu adalah uji beda dua rata-rata sedangkan kalau ANOVA ketika dia lebih dari dua rata-rata nah kalau Anda pakai logikanya kan gampang membedakan dia dua atau lebih dari dua itu tergantung dari variable kategoriknya paham ya kenapa tergantung variable kategoriknya ya tergantung kriterianya kalau dia hanya dua kriteria pasti kita gunakan uji T kalau dia menggunakan lebih dari dua kriteria disitu ya contoh aja kalau dia hanya status eksklusif kan ya dan tidak berarti kan uji beda dua rata-rata ya dan tidak saja kalau nanti dia menguji itu berdasarkan kayak tadi pendidikan pekerjaan yang lebih dari dua kriterianya jadi jelas pakai ANOVA atau one way ANOVA perlu Anda catat uji T itu ada dua jadi uji T ini dipilih lagi uji T ini ada dua yang parametrik itu ada dua yang pertama disebut dengan uji T-test atau disebut juga istilah lain adalah independent sample T-test atau istilah lain ada banyak lagi ada istilahnya student T-test itu uji beda dua rata-rata yang pertama uji T itu disebut dengan uji T independent atau independent sample T-test atau student T-test sedangkan yang kedua uji T itu disebut dengan uji T dependent apa bedanya uji T berpasangan uji T atau disebut dengan uji T berpadanan cukup jelas jadi uji T itu ada dua uji T independent atau independent sample Vitesse dan yang kedua adalah uji T dependent atau uji T berpasangan atau uji T berpadanan atau bahasa Inggrisnya terti-test nah kapan itu digunakan nanti kita pelajari nah sedangkan uji beda rata-rata lebih dari dua itu disebut dengan one way ANOVA clear ya itu nah sekarang kita masuk contoh exercise nah dari semua itu ketika kita melakukan uji statistik parametrik dipastikan bahwa numerical variable atau variable numeriknya adalah terdistribusi normal itu asumsinya nanti tentu ada pertanyaan lagi kan pak kalau gak normal bagaimana pak nah beda lagi nanti uji yang digunakan nah kita masuk pertama aja dulu pastikan bahwa variable numeriknya distribusinya normal oke artinya memang asumsinya terpenuhi artinya kita menggunakan yang namanya parametrik nah sekarang kita coba stop screen dulu nah kita coba kita lihat yang kemarin kan kita uji normalitas itu kan salah satunya adalah kita analisis salah satunya itu kan umur ya yang kemarin itu kan umur ini kan karena umurnya ada yang umur 5 tahun kita coba aja misalnya kadar HB1 atau kadar HB2 kita lihat normal apa tidak kita klik explore kita analisis aja dulu mana yang kita akan jadikan outcome ini bisa kemarin umur ada kadar HB1 kita input ke sini ada kadar HB2 ada berat badan bayi coba nah ini kita lihat statistiknya di statistik kita pastikan ini deskriptifnya dan plotnya nah ini kita klik di plot ini adalah dependent together normality plot with test dan ini klik continue dan ini jangan lupa histogram step and left ini kita uncheck list nah sedangkan di option gak ada perlu kita ini di bootstrap juga gak ada ini kita gunakan statistik dan plotnya kita klik ok nah pas kita klik ok ini kita lihat outputnya kita coba ganti share screennya nah ini hasilnya nah ini rata-rata ini kita dapatkan yang pertama adalah summary-nya oke oke nah ini di explore kita dapatkan nanti uji Kolmogorov-Smirnov-nya oke nah ingat nah ingat ketika distribusi data itu normal atau tidak dipastikan bahwa coba anda catat p-value-nya lebih dari 0,05 bukan kurang dari 0,05 kalau kurang dari 0,05 itu nanti uji hipotesisnya bukan uji normalitas tesnya atau uji normalitas tesnya kalau uji tes normalitas atau normalitas tes itu adalah kita memastikan bahwa p-value-nya lebih dari 0,05 ini kan secara gamblang aja nih kalau kita menggunakan ini bukan menggunakan instagram dan kita pastikan disini yang normal itu hanya umur dan berbedan baik paham ya karena p-value-nya lebih dari 0,05 ini akan 0,09 nah ini kadang-kadang dua pendekatan saja ada yang menggunakan Sapiro Will ada yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov nah ini kadang-kadang cenderung kalau sampelnya banyak dia cenderung dia signifikan makanya kalau kita gunakan tes untuk normality tes ini kita ambil asumsi ketika sampel kita besar menggunakan ini juga tidak tepat dia cenderung dia signifikan itu Anda belajar nanti di hipotesis salah satu meningkatkan presisi dan segala macam itu ketika sampelnya nah makanya kadang-kadang yang lebih cocok untuk Kolmogorov Simirnov Sapiro dan itu memang sampel-sampel misalnya kalau dia di lab yang sampelnya kurang dari 30 itu lebih lebih cocok di situ nah ini histogramnya Anda bisa lihat dan ini adalah key plot yang kemarin kita nah kita ambil saja asumsinya satu adalah bahwa tadi berat badan sudah terdistribusi normal kita coba kita coba terima nah cuma Anda catat apa yang kita uji contoh kita uji beda dua rata-rata atau yang tadi dikatakan antara variable kategorik dan numerik nah kita lihat nah coba Anda catat ini soalnya pertanyaannya gini apakah ada perbedaan antara misalnya apakah ada hubungan misalnya kita lihat status eksklusif dengan apa namanya berat badan baik menarik hipotesis kita adalah bahwa dia berhubungan ibu yang menyusui eksklusif ibu yang menyusui eksklusif tentu kecenderungannya dia tidak BBLR kan gitu berat badan bayinya tidak apa namanya kurang gitu kan sedangkan kita ingin memastikan apakah ada perbedaan rata-rata itu ya pertanyaannya adalah gini nanti di soalnya contoh di ujian apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi antara ibu yang menyusui eksklusif dengan yang tidak menyusui eksklusif itu contoh soalnya kalau Anda seperti itu soalnya Anda sudah terbayang saya ulang lagi pertanyaannya apakah ada perbedaan rata-rata kalau Anda membaca soal jeli oh Pak dia menanyakan perbedaan rata-rata yang di uji adalah data numeriknya apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi dengan status ibunya menyusui eksklusif atau tidak yang kita uji adalah badan bayinya apakah ada perbedaan rata-rata itu pertanyaan saya adalah ujinya apa kalau uji perbedaan jelas antara eksklusif dan non-eksklusif berarti kan hanya dua rata-rata pasti itu ujinya adalah independen sampel kites karena yang di uji hanya dua rata-rata dalam hal ini eksklusif dan non-eksklusif tapi kalau saya tanya Pak Dev nanti di uji adalah apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi berdasarkan status pekerjaan atau status pendidikan ibu itu sudah jelas one way anova karena kita lihat kalau pekerjaan dia masih tetap independen karena hanya dibagi tidak bekerja dengan yang bekerja tapi kalau berdasarkan pendidikan jelas kriteriannya lebih dari dua ada SD SMP SMA dan peguelan tinggi berarti itu adalah one way anova sekarang kita jawab dulu yang pertama kita jawab yang pertama yang pertama kita klik nanti di analisis analisis anda ingat kalau untuk bicara tadi uji beda rata-rata semuanya dikelompokkan oleh SPSS di compare min berarti ini perbandingan rata-rata di menu ini semuanya nanti bicara uji T berpasangan berpadanan one way ANOVA itu adanya di compare min itu kita ambil disini adalah independent sample t-test oke nah di independent sample t-test itu jelas disini nanti apa yang di-test apa yang di-klasifikasikan atau grouping variable nanti anda tidak perlu pusing-pusing menentukan di menu mana yang akan di-input yang akan diuji adalah perbedaan rata-rata berat badan berarti yang di-test variablenya adalah berat badan berarti yang di-input disini adalah test variablenya adalah berat badan bayi karena ini yang akan di-test rata-ratanya sedangkan yang akan menjadi klasifikasi yaitu variable kategoriknya adalah status eksklusif karena dia hanya dua bicara eksklusif dan tidak eksklusif ini akan ada tanda-tanya itu karena kita belum mengklasifikasikan groupnya codingnya apa define groupnya ini kita klik define group disini kalau anda tadi iya tidaknya 0 1 berarti ini 0 ini 1 tapi kalau ianya adalah 1 sedangkan yang tidaknya 2 berarti 1 2 sedangkan kita lihat di solusi 0 diskusi dia 0 1 karena yang 1 adalah tidak yang 0 adalah ya ini kita klik continue ini ada 0 1 disini ini ada di option ini tidak perlu ditambahkan yang lain ini kita klik ok nah kita klik ok nanti di tampilan anda bisa lihat kita lupa dulu di output ini tampilan seperti ini kita zoom nah yang pertama adalah di summary test itu ada pertama adalah apa istilahnya executive summary atau dikatakan disini secara deskriptifnya kita bisa lihat di grup statistik itu parameter yang sederhana kita bisa lihat disitu ada kriteria iya dan tidak karena berat bayi itu kan nanti kelihatan rata-ratanya disini ada standar deviasi ini rata-ratanya nah coba kita lihat status eksklusif dan iya dan tidak ternyata yang eksklusif ada 26 ibu sedangkan yang tidak eksklusif ada 24 nah berat bayinya ini kalau kita lihat coba lihat kalau kita lihat dari deskriptifnya ini kelihatan tidak sepertinya tidak terlalu berbeda artinya berat badan bayi yang eksklusif dengan yang tidak hampir sama kelihatan tidak terlalu berbeda kita lihat yang satu beratnya 3126 sekian gram sedangkan ini 3216 nah nanti di dalam anda mendisplay di skripsinya ini wajib anda masukkan nilai n-nya min-nya standar deviasinya standar min error-nya nah paling nanti ditambah satu terakhirnya adalah nilai p-value-nya nah nilai p-value itu akan dilihat nanti di independen sampel t-test yang di bawah oke nah nanti anda akan mengambil p-value itu adalah di sini nanti di totalnya ini bukan signifikan di uji f-nya nanti nanti saya jelaskan apa ini uji f di sini sedangkan di apa namanya di yang akan diambil nanti antara apakah yang di bawah atau yang di atas atau yang di bawah tapi sebelum kita menentukan uji t-nya ini adalah di sini atau independen sampel tit-test nya itu nah pertama kita lihat dulu ada asumsi di dalam uji tit-test itu yang pertama kita lihat dia ada dua asumsi apakah variannya sama atau variannya berbeda nah di sini lah kita ingin memastikan variannya apa namanya sama atau berbeda nah cuma Anda lihat apakah ini variannya sama atau berbeda itu adalah kita lihat di signifikan uji f-nya ini test-nya ini for equality of variannya nah karena varian yang sama dan variannya berbeda itu tergantung dari signifikan uji f-nya ini nah ini coba Anda catat kalau dia apa namanya kalau dia dikatakan di sini adalah dia berbeda varian not assume di sini equal varian not assume di sini ketika uji f-nya ini dia signifikan berarti ada perbedaan variasinya itu diasumsikan dia variannya berbeda sedangkan kalau dia diasumsikan dia variannya sama ketika dia tidak signifikan tentu signifikan dan tidak signifikan itu dilihat dari signifikansinya bahwa p-value-nya itu harus kecil dari 0,05 berarti di sini asumsinya adalah ketika signifikannya lebih dari 0,05 sebenarnya lihat dapatnya 0,05 berarti p-value-nya uji f ini lebih dari 0,05 kalau lebih dari 0,05 berarti diasumsikan variannya sama bukan berbeda dalam hal ini kalau ketika dia variannya sama tentu yang akan diambil nanti adalah p-value yang di atas ini kalau kita asumsikan variannya sama kalau dia variannya berbeda adalah di sini kebetulan ini kan ini kebetulan ini dua signifikan ini nilainya tidak jauh berbeda tapi nanti ketika Anda nanti mendisplay skripsinya tentu p-value ini yang akan Anda ambil yang di atas karena asumsinya tidak signifikan dan dipastikan UGT juga tidak signifikan bahwa p-value lebih dari 0,05 nanti kalau di word ini Anda bisa coba saya inikan dulu pastikan di di sebelumnya ini Anda bisa copy contohnya saja ini Anda bisa copy ini Anda bisa copy ini kita coba kembali ke word saya stop screen dulu di word nanti Anda rapikan lagi di word tentu nanti di word ini tidak ada yang sifatnya grup statistik ini harus dihapus memang harus di custom karena di sps tidak tidak boleh yang ada setting seperti ini karena setidak tidak nanti Anda membuat misalnya Anda buat auto fit juga bisa windows bisa besar dan dipastikan nanti di partable properties ini ada nanti di heading itu Anda bisa tambahkan ini contoh kita pastikan dia ada yang tabelnya tidak kelihatan di sini kita buka properties itu nanti di shadingnya ini yang penting dulu ini kan no color tidak ada shading yang kita gunakan tapi nanti di bordernya ini yang harus pastikan karena yang kita tidak gunakan garis vertikal lagi tapi kita gunakan semuanya garis horizontal karena di garis horizontal itu ini border and shading ini kita bisa pastikan garisnya tidak ada lagi yang garis vertical yang ada garis horizontal gitu kira-kira seperti ini izin pak share screennya gak kelihatan lagi pak ini di ini tadi kita copy jadi nanti pas di copy itu ini saya ulang ini tadi kan di copy seperti ini langsung ngesuknya jangan bulat-bulat seperti ini kita buat nanti di ujian di deskripsi ini kan anda harus ini kelihatan share screennya ini anda hapus cuman anda lihat ini kan kalau dari SPSS masih ada setting seperti ini ini yang kita custom di sini dan dipastikan anda bisa klik kanan nanti atau anda ambil di posisinya itu nanti kita lihat di desain kalau tidak itu ada di desain kalau di di desain atau ada di border and setting di bawahnya ini anda custom di sini anda pastikan bahwa yang ada itu kan hanya garis horizontal saja yang garis vertikal yang tidak ada ini seolah-olah seperti ini nanti kalau anda mau nanti fontnya harus timenis new roman seperti ini anda janti fontnya kalau memang hitam semua yang tadi saya sampaikan nanti di kolom terakhir ini ini yang anda tambahkan satu kolom di layout itu anda klik di layout itu anda tambah tabel satu di kanan dan ini anda pastikan di sini adalah p-value ini kecil semuanya ini 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 tidak ada setting yang abu-abu ini kembali ke design lagi yang cara mengapus setting itu adalah anda bisa klik di border and setting setting ini kan ada setting ini anda buat no color seperti itu nah ini ini kan ada dua garis di sini anda bisa nanti ini kan saya kira anda sudah jago kalau anda sudah lulus pengenalan komputer tentu nanti bordernya di sini ini tidak ada lagi ini garis duanya seharusnya ini kan satu saja garisnya berarti anda hapus setengahnya seperti ini di sini nanti anda buat p-value yang tadi 0,59 59 3 ini anda bisa ganti di center nah judulnya anda buat apa namanya nah judulnya apa karena pertanyaan ini kita bisa buat judulnya adalah bisa jadi ini anda buat judulnya karena anda menguji hipotesisnya misalnya hubungan status eksklusif shift apa namanya dengan berat badan baik cari interpretasinya sekarang nah interpretasinya sederhana saja tidak perlu mengulang-ulang apa namanya ini kan biasanya kalau judul tabel itu kan tabel anda bisa menginterpretasikan misalnya dibuat disini berdasarkan misalnya berdasarkan nah berdasarkan tabel 3 dari analisis diperoleh tidak ada tidak ada hubungan antara berat dengan status eksklusif ibu menyusui dari analisis diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara status ibu menyusui dengan berat badan nah ini kan dari mana hasil uji statistik diperoleh diperoleh oleh p-value besar dari 0,0 anda bisa buat kelam kurung p-value 0,59 kalau ingin lebih panjang lagi misalnya dari sini ada titik dapat disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi berdasarkan 400 eksklusif ibu ibu menusui ya kira-kira seperti itu nah kadang-kadang gini ada mahasiswa yang membuat juga dijelaskan juga rata-ratanya berapa itu kadang-kadang sama aja mengulang tabelnya kadang-kadang disitakan juga berat badan bayi rata-rata yang eksklusif 31,26 sedangkan yang tidak 32,16 sebenarnya kalau kita ingin menguji bagaimana hubungannya jelaskanlah kesimpulannya hubungannya apa kalau ingin mempertegas kita lihat kalau ada perbedaan kalau ada perbedaan berarti kan ada hubungan antara satu eksklusif dengan berat badan bayi oke siapa ada pertanyaan nggak sampai sini cukup jelas nah kalau cukup jelas coba anda catat apa yang akan diuji nanti untuk apa namanya tugas anda oke untuk latihan ini anda anda kerjakan nanti anda kita anda kirim dan coba anda catat nanti anda bisa buat interpretasinya dan juga grafiknya nanti pertama adalah coba anda apa namanya pertama ini soal yang pertama ya oke lakukanlah analisis bentar bentar lebih bagus saya kasih aja contoh dia i i i i i i Oke, jadi Oke, coba Anda catat pertama Analisislah secara deskriptif atau dari semiring univariate Variable pekerjaan Berdasarkan berat badan bayi kategori Kita ingat ya, kemarin berat badan bayi sudah kita buat kategori Yang BBLR dengan non-BBLR Nah, kalau yang tidak masuk kemarin Kita bisa bertanya ke teman Anda Oke, saya ulang lagi Analisislah secara deskriptif Atau univariate Variable Pekerjaan Berdasarkan Berat badan bayi kategori Dalam kurung BBLR Dan non-BBLR Oke, koma Interpretasikanlah hasilnya Oke, saya ulang lagi Analisislah secara deskriptif Jaris miring Atau univariate Variable Status pekerjaan atau pekerjaan Berdasarkan berat badan bayi kategori Dalam kurung BBLR Non-BBLR Koma Interpretasikanlah hasilnya Oke, itu yang pertama Anda bisa Yang tadi itu analisisnya dua Lakukanlah buat tabulasi dan grafik Jadi Anda buat tabulasinya, tabelnya, dan grafiknya Grafiknya terserah Apa Anda menggunakan cluster atau Anda gunakan stack tadi Yang jelas pasti kan dua klasifikasi Mungkin Anda gunakan simple bar atau simple pipe Pasti ada dua alternatifnya Pasti Anda gunakan cluster atau gunakan stack di situ Oke, kita hanya dua soal Soal yang kedua adalah Oke, sudah siap ya soal yang kedua Analisislah Variable Kadar Hb kedua Analisislah Variable Kadar Hb kedua Berdasarkan klasifikasi Kadar Hb normal dan tidak normal Oke, dalam kurung Kemarin berapa Kadar Hb normal Ada yang lupa, ada yang masih ingat Nah, klasifikasikannya kan tadi kan sudah ya Berdasarkan kadar Hb normal dan tidak Nah, kadar Hb yang normal adalah yang lebih dari 12 gram per desiliter Sedangkan yang tidak normal adalah kecil dari 12 gram per desiliter Yang normal adalah besar sama 12 gram per desiliter Sedangkan yang tidak normal kurang dari 12 gram per desiliter Berdasarkan klasifikasi tersebut Ujilah Apakah Ini ujilah kan Apakah ada perbedaan Rata-rata berat badan bayi Berdasarkan Klasifikasi Kadar Hb2 pada responden atau pada ibu Berdasarkan klasifikasi Berdasarkan klasifikasi Berdasarkan klasifikasi Kadar Hb ibu tadi Ujilah Apakah ada perbedaan Rata-rata berat badan bayi Berdasarkan klasifikasi Kadar Hb ibu pada pengukuran kedua Diinterpretasikanlah hasilnya Saya kira Pertanyaannya Ini cukup Anda buat dua itu Nanti Anda kirim ke sini Jadi buatnya tadi Saya maunya tabelnya rapi Dan juga tadi interpretasinya seperti itu Jangan outputnya saja Anda copy paste di wordnya Tapi nanti benar-benar pastikan betul Anda buat lapi di wordnya Coba saya Nanti tugasnya Anda kirim di sini Oke Recording and progress Oke Nah Tuh Nanti Nanti di seseba share screen Nah Coba nanti Tujasnya Anda kirim ke sini Emailnya Pistkm.unan.gmail.com Kirimnya apa Kalau bisa PDF lebih bagus Anda buat di word dulu Baru Anda buat PDF PDF itu kan terlihat lebih Tidak tanpa di edit Oke ingat ya Tugas pertamanya Ada tabel sama grafiknya Dan yang kedua Adalah Klasifikasi Tadi Anda distribusikan dulu Klasifikasi itu Itu kan satu tabel lagi Baru nanti tabel keduanya Adalah Ujinya Dan Anda interpretasikan Kedua-duanya Di soal nomor dua itu Kan ada dua tabel Pertama Tabel klasifikasi Kadar HPnya Sedangkan Yang selanjutnya Adalah tabel Hasil uji Statistiknya Antara hubungan Apa namanya Klasifikasi Berdasarkan berat badan bayi itu Oke Nah coba Anda bayangkan Anda kondisikan Anda ujian Nah kira-kira Soalnya seperti itu Nanti Kalau Anda gak bisa Analisis sendiri Itu kan sulit Nanti Anda bisa Mengerjakan Jadi Jadi kayak Apa ya Runutan gitu Kalau Anda salah Mengklasifikasinya Salah di ujungnya Kan nanti Anda Cross check lagi Pastikan Apakah Klasifikasinya Benar dibuat Atau belum Oke Nah karena ini Nyambung dari yang tadi Makanya saya katakan Data itu Jangan Anda Edit Kalau yang sudah Anda klasifikasikan Buatlah data baru Itu nanti Anda gunakan Nanti yang original Saya gunakan Nanti di ujian Oke Ada pertanyaan Ini baru satu Belum nanti Yang T berpasangan Belum yang One Way Anova Ini baru satu Nah mudah-mudahan Nanti Kalau Anda jago Yang di sini Mudah-mudahan Smooth aja Ke belakang Nah mudah-mudahan Nanti kita sudah bisa Di lab Oke itu saja hari ini Terima kasih atas Perhatiannya Nanti videonya Mudah-mudahan bisa cepat Di upload Dan bisa mengulang Kembali Atau yang tadi Terputus Mudah-mudahan Bisa memain Dengan baik Saja sehari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin mau tanya Pak Ya Oke Untuk Pengumpulannya itu Dari masing-masing Mahasiswa Langsung ke email itu Atau ke Oh ya baik Pak Untuk Untuk deadline-nya Bagaimana Pak Ya deadline-nya Sampai minggu depan lah Sampai minggu depan Jangan ada latihan Tapi Dikondisikan itu Anda Coba kerjain sendiri dulu Saya yakin Dalam seminggu Bisa juga nanya Ke yang lain Tidak ada masalah Tapi penting Itu Anda kerjain sendiri Saya tidak Tidak melihat Ini Pak Dev itu Tidak melihat Mana benar pasalahnya Anda mengerjakan Sesuai tidak dengan instruksi saya Benar salahnya Nanti kita cek Pas minggu depan Sebelum kita masuk Itu Karena proses itu Yang jadi penting Kalau Anda Membuatnya Sesuai prosesnya Sesuai Menerinterpretasinya Sesuai dengan Standar Komat yang dibuat Itu kan Bisa Anda kerjakan Salah pun Di latihan ini Pasti di ujian Anda benar Tapi kalau Anda Nggak melakukan Proses itu Itu jadi gawat Menurut saya Apapun yang Anda kerjakan Pasti Nggak Saya ulang lagi Nanti data yang Anda guna Itu kan beda Dengan antara teman Anda Tapi kalau Anda Anda paham prosesnya Tadi kan saya katakan Yang mana kelompoknya Di mana Ini Anda tahu logiknya Bagaimana Apa yang di uji Apa yang dibandingkan Kemudian kan Mudah nanti Jadi nggak kelompok Sendiri-sendiri Dan pakai email sendiri Dan standarnya kan jelas Nomor BP Kan tugas MAD Untuk kirim ke situ Nah pokoknya Hari Minggu itu Paling lambat Karena sendainnya Sudah masuk lagi Oke Terus saja Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Nanti Nanti Kirim ke Pia saya Oke selamat menikmati